Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena kita tahu bahwa lahan ini adalah lahan yang paling buru-buru Lahan yang dikerjakan begitu cepat tanpa ada spasi dari penanaman sebelumnya Lahan ini adalah bekas daripada lahan penanaman siastafi kemarin yang langsung kita bongkar dan kita tanami kembali Maka tentunya tanah-tanahnya ini sudah pasti jenuh dengan pesticida, jenuh dengan penyakitnya Maka oleh karenanya untuk hari ini sebelum semuanya terlanjur kita kerjakan Ya tentunya tanah-tanah ini kita urai terlebih dahulu, kita sehatkan terlebih dahulu Dan kita segarkan dia agar ini kembali menjadi tanah yang cukup baik untuk kita tanami tanaman berikutnya Nah sedulurku syadar alun dimanapun berada apapun kegiatannya Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan rejeki yang melimpah Amin ya Rabbul Alamin Dan untuk perlakuan tanah kita hari ini cukup simple Namun perlakuan ini menurut kami adalah langkah wajib sebelum bedengan ini kembali kita jadikan lahan produksi kita Maka untuk perlakuan pengolahan dan pengurayan tanah bedengan ini kita menggunakan bakteri ini M21 decomposer Namun sebelum kita bahas lebih lanjut maka tidak ada salahnya bagi sedulur, bagi syadar alun yang baru saja bergabung di channel ini Silahkan mengikuti perkembangan channel kami, silahkan subscribe, komentari jika salah serta bagikan video ini sebanyak-banyaknya Dan baik syadar alun, untuk M21 decomposer ini adalah salah satu bakteri dengan teknologi pembenah tanah terbaik Dan di dalam M21 decomposer ini mengandung banyak sekali bakterinya Coba kita perhatikan Nah seperti ini ada Lactobacillus, Azotobacter, Rhizobium, Pisodomonas, Trikoderma, Penambat Nitrogen, juga ada Pelarut Fosfat Nah fungsi daripada bakteri M21 ini, coba kita perhatikan Fungsinya ini paling dominannya adalah untuk menyuburkan dan menggemburkan tanah yang tandus Atau rusak serta kandungan tanah yang terlalu asam Nah kondisi yang pertama ini tentunya sangat sinkron dengan keadaan lahan kita Di mana lahan kita itu sebelumnya sudah kita tanami siostafi dengan berbagai macam masalahnya Sehingga perlakuan-perlakuan pada budidya sebelumnya sudah membuat tanah kita menjadi tandus serta rusak Kemudian manfaat lain daripada M21 decomposer ini adalah untuk membenah tanah yang rusak akibat residu kimia Sehingga mampu memperbaiki sifat fisik tanah, sifat biologi dan kimia tanah Kemudian karena di dalam M21 decomposer ini mengandung trichoderma Maka tentunya ini dapat mencegah dan mengobati serangan layu yang disebabkan oleh bakteri dan jamur pada tanaman Kemudian begitu juga ini berikutnya ada mampu menetralisir pihak tanah yang asam Akibat penggunaan produk kimia jangka panjang Nah maka penggunaan M21 decomposer ini sangat sinkron dengan keadaan lahan kita Maka untuk proses penggunaannya M21 decomposer ini tidak melewati proses fermentasi Artinya dari cairan yang ada di dalam botol ini langsung kita gunakan Dan untuk jumlah penggunaannya ini menurut kami kami pergunakan saja satu cangkir ini Atau isinya lebih kurang 200 ml untuk satu tangki penyemprotan Nah seperti ini Kemudian sedulurku syedar halun Karena di dalam M21 decomposer ini Ada penambat nitrogen juga ada pelarut fosfat Namun minusnya dia ini tidak memiliki bakteri yang dapat mengurai kimia yang ada di tanah Dan bakteri yang dapat mengurai kimia tersebut tentunya adalah bakteri Aspergillus dan Saccharomyces Maka untuk mendapatkan bakteri tersebut Ini kita siapkan Nah seperti ini Ini adalah ragi Nah di dalam ragi ini mengandung bakteri Aspergillus dan Saccharomyces Yang kemudian dipercaya dapat mengurai residu kimia Ini butiran kecilnya Dan untuk satu butirnya ini kita anggap untuk 5 liter pencampurnya Maka untuk penggunaannya satu tangki penyemprotan Kita gunakan tiga butir seperti ini Dan biar lebih efektif Maka si ragi-ragi ini kita haluskan terlebih dahulu Kita tumbuk sebisa mungkin Sehalus mungkin Lalu kita campur dengan air Dan ini sudah kami siapkan Nah seperti ini Ketika sudah seperti ini Barulah kemudian kita campurkan dengan bakteri M21 Yang sudah kita masukkan ke air pencampur seperti ini Oke bismillah Dan jangan lupa diaduk Maka tentunya dengan penggunaan dua bahan tadi Ini sudah pasti dapat mengurai residu kimia yang ada di tanah kita Apakah residu itu residu yang ditinggalkan oleh prestisida kimia Yang kita pergunakan untuk merawat tanaman kita sebelumnya Ataupun itu adalah residu kimia yang ditinggalkan oleh penggunaan pupuk kimia pada saat kita melakukan proses perawatan tanaman budidaya kita sebelumnya Kemudian untuk kondisi tanahnya ini Ini tidak mendapatkan perlakuan apapun Ini hanya tanaman yang kemarin ada di sini kita cabut saja kita bongkar saja Kemudian ini tanah-tanah ini sudah kita jangkul Hanya satu kali proses penjangkulan saja untuk menghaluskan sedikit gumpalan-gumpalan seperti ini Agar nanti ada ruang ada sirkulasi udara terjadi di bawah tanahnya Maka untuk perlakuan penyemprotan Bakteri pengurai seperti ini merupakan langkah paling wajib Agar semua masalah, semua penyakit yang mengendap di tanah kita Terutama itu adalah penyakit jamur Kemudian trip tungau Itu dapat teratasi dengan baik Begitu juga sisa daripada pesticida yang sudah kita semprotkan di sini Ini bisa diurai Kemudian sisa pupuk-pupuk kimia yang telah kita berikan Apakah itu kemarin pupuk dasarnya Ataupun itu adalah pupuk kocor Dapat terurai dengan penggunaan M21 Serta tambahan ragi sebagai bakteri aspergillus dan sakarumisisnya Maka nanti begitu juga Tanah-tanah ini tidak akan kami berikan pupuk dasar kembali Karena percuma juga jika pupuk dasarnya terus kita berikan Sementara kondisi tanahnya ini tidak pernah kita perbaiki Maka si pupuk itu bukannya menjadi nutrisi untuk tanaman yang akan kita tanami Melainkan pupuk itu akan menjadi masalah Karena pupuk itu tidak bisa terurai di dalam tanah bedengan kita Nah biar lebih jelas Coba perhatikan Yang di sana pun masih ada tanaman yang tidak kita bongkar Karena untuk bahagian terluar sana Itu nanti akan coba kita tanami Tanaman pendamping untuk dapat mengurangi resiko serangan hama dan penyakit Terhadap tanaman yang akan kita tanami di sini Maka itu tidak kita bongkar dari lebih dahulu Nanti setelah semuanya selesai Ini pohon-pohon yang masih tersisa Kita cabut saja Kemudian kita tanami langsung dengan tanaman penggantinya Lalu apakah perlakuan seperti ini berhasil? Ya menurut kami berhasil dan benar-benar berhasil Karena pada sebelumnya Pada proses budaya sebelumnya Kami sudah melakukan hal yang serupa seperti ini Dan kami pun mendapati ada cacing-cacing pengurai tanah yang terdapat di bedengan kami Dimana bisa kita simpulkan bahwa Kehadiran cacing sebagai pengurai alami Itu menunjukkan bahwa tanah kita sudah semakin subur Sementara secara umum Keadaan tanah bedengan seperti ini Yang dia terus-menerus kita garap Terus-menerus kita tanami Cacingnya pasti akan pergi dan menjauh Oleh karena pengaruh daripada prestisida kimia yang kita gunakan Pengaruh daripada pupuk kimia yang kita pergunakan Namun pada perlakuan kami sebelumnya Itu cacingnya ada dan bahkan tergolong cukup banyak juga Dan itu merupakan salah satu indikator yang menunjukkan bahwa Tanah kita sudah mulai subur Maka kemudian langkah selanjutnya Yang menurut kami ini hanya perlu kami lakukan adalah Penambahan kapur dolomik saja Untuk menetralkan pH-nya Dan itu akan kami kerjakan Tepat 2 atau 3 hari Setelah penggunaan M21 dekomposer ini Nah artinya ini kita diamkan dulu tanahnya Setelah proses pengurayan yang terjadi Kemudian kita berikan si kapur dolomiknya Untuk memperbaiki kembali dan meningkatkan pH tanah kita Karena sudah pasti Tanah yang sudah jenuh seperti ini pH-nya menurun Dan bagaimana kelanjutannya Ya ikuti saja video kami pada upload selanjutnya Dan terus ikuti perkembangannya di channel kami Baik mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Terima kasih banyak atas perhatiannya Terima kasih atas waktunya Kita berjumpa kembali pada video kami selanjutnya Selamat beraktifitas Semoga rezekinya lancar dan dimudahkan urusannya Amin ya Rabbul Alamin Kami cabut diri Kami selesaikan dulu pekerjaan ini Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton